Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Apa kabar sahabat WNI di Qatar Semoga dalam keadaan sehat dan juga dalam suasana yang berbahagia Oke berjumpa di acara podcast perdana KBR IDOHA Dengan tajuk Minkov Samarot Ayo Eh teman-teman ada yang penasaran gak sih ini Apa sih sebenarnya arti dari Minkov Samarot Nanti kita bisa tanya langsung dengan narasumber spesial kita Tentang arti tersebut So stay tune sampai acaranya selesai ya Oke Kemudian untuk podcastnya sendiri Nanti kita akan buat secara regular 2 minggu sekali Nanti juga teman-teman bisa berpartisipasi Dengan menginfokan ke kami Kira-kira pengen pembahasannya tentang apa Boleh banget Dan juga kalau teman-teman pengen berpartisipasi Dengan langsung di podcast ini Boleh langsung taruh komen di bawah ya Atau by DM ke kita juga boleh banget Oke Kemudian Nah Tanpa membuang waktu lagi Kita langsung aja nih Kita sapa di sebelah kanan saya Sudah ada Bapak Dubes Ridwan Hasan Apa kabar Pak? Baik Izin ya saya buka maskernya ya Supaya kelihatan Mas Ridwannya Oh luar biasa Oke Boleh disapa dulu mungkin Pak? Boleh Mbak Umu Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera buat kita semua Dan masih beberapa hari di tahun baru 2021 Selamat tahun baru 2021 Untuk kita semua Insya Allah Tuhan Suman Allah Allah S.W.T.A. Memberkati kita semua Amin 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 Oke Pak Tadi kita udah sempet mention nih Sama teman-teman Apa sih kira-kira Pak Minkov Samarat itu sebenernya apa tuh Pak? Kita penasaran nih Ya Sebetulnya ini kan Hasil Kita suka ngobrol-ngobrol santai Ngobrol yang tidak serius sebetulnya Jadi memang sekilas seperti bahasa Arab Minkov Samarat Yang tidak ada di dalam kamus bahasa Arab sebetulnya ini Karena pada dasarnya dia turunan dari Minum kofi sama roti Oh begitu jadi artinya ya Minum kofi sama roti Mari kita minum dulu ya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Tapi rotinya kegedean ini Rotinya kita makan nanti kali ya Pak ya Baik Oke Pak Kita mau tanya-tanya nih Terkait COVID nih Pak Kalau Bapak lihat gitu ya Penanganan COVID sekarang seperti apa sih Pak? Ya COVID sebetulnya Sebagaimana kita ketahui Melanda Seluruh dunia Tidak ada yang bisa lepas dari itu Tapi Satu hal Bahwasannya Optimisme Optimisme kita Untuk mengatasi COVID ini Terus bergulir Jadi berbagai macam langkah kebijakan Saya kira Bapak dan Ibu-ibu Teman-teman Saudara-saudara semua Mengetahui itu Baik itu di tanah air Maupun Itu di Di Qatar ya Jadi kalau kita perhatikan Dari tingkat Yang infected ya Yang terinfeksi COVID itu Jauh lebih banyak yang Sembuh Tapi bukan berarti Kita harus Melepaskan kehati-hatian kita Dan Alhamdulillah Dengan segala macam Proses yang berjalan Proses vaksinasi Sudah mulai bergulir Dan kita kemarin Menyaksikan Bapak Presiden kita ya Bu Umu ya Juga telah Melakukan Vaksin perdana Bagi WNI di tanah air Dan ini Satu pesan Bahwasannya Itu adalah Proses yang aman Insya Allah Proses yang halal ya Dan Itu adalah bagian dari upaya kita Untuk Menumbuhkan kekebalan yang lebih baik Makas itu Oke Terima kasih banyak ya Pak Kemudian terkait itu Dengar-dengar nih Pak Kemarin KBRI sempat lockdown ya Pak Ya sebetulnya begini Seperti yang tadi saya sampaikan COVID itu Bisa terjadi pada siapapun Kapanpun Dimanapun Ini kayak orang Minum Coca-Cola ya Jadi dimana saja Kapan saja Minumnya tetap Coca-Cola Nah sayangnya ini COVID yang terjadi Seperti itu Ya Tapi Yang penting begini Kami dari KBRI Selalu Berusaha Secepat mungkin Mengatasi persoalan yang ada Kita antisipasi Begitu sudah ada indikasi Kita lakukan tes Dari tes itu Dan tes itu kita lakukan Tentunya di rumah sakit pemerintah ya Yang resmi ya Nah Begitu dinyatakan ada yang memang positif Yang positif itu Harus istirahat Karantina Ya Karantina Kemudian Beberapa yang misalnya Terdekat imediat juga Harus juga karantina Namun Satu hari kemudian Kita sudah aktif sebetulnya Sudah aktif kembali Prinsipnya Yang paling penting adalah Satu Kita tangani itu Dengan cara yang bijak Terukur Kita berkoordinasi Dengan Pihak rumah sakit setempat Nah setelah itu Layanan publik kita KBRI Tidak pernah tidur Karena covid Ini yang paling penting Jadi Bentuk pelayanan Berdasarkan Perjanjian ketemu Dan sebagainya Tetap kita lakukan Hanya barangkali memang Kita tetap harus Memperhatikan protokol kesehatan Itu barangkali Itu yang paling penting ya Pak Jadi tetap Menggunakan masker Jarak juga Dan gak boleh berkerumun ya Pak Betul ya Betul Oke Sekarang kita Bertanya tentang Bapak nih gitu ya Boleh cerita sedikit ya Pak Boleh 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 cerita gak sih Pak Masa kecil Bapak Seperti apa Sampai Bapak memutuskan Untuk menjadi seorang diplomat Wah ini pertanyaannya Berat-berat ringan nih Mbak Umuni Saya sendiri lupa ya Saya pernah kecil apa gak ya Kayaknya sih pernah Pak Apa tiba-tiba besar ya Pernah Pak Tapi satu hal ya Yang pasti kita semua pernah Mempunyai masa kecil Dan kadang-kadang kita Tidak pernah tahu Apa yang akan terjadi Di masa depan kita Itu semuanya adalah takdir Ya katanya begitu Tetapi Selalu ada satu proses Dalam kehidupan Yang kita lewati Ya Mbak Umuni ya Proses itu Bisa terjadi pada semua orang Nah kebetulan Jadi ini bukan rahasia Masalah ampau nih ya Kebetulan saya adalah Anak pertama Di dalam keluarga saya Keluarga saya itu Keluarga pedagang Jadi kami bukan dari Pegawai negeri Sebetulnya latar belakangnya Nah karena itu Saya Mengalami kelulusan Dua kali dalam sekolah Saya lulus pertama Dari Pakotus Ekonomi Universitas Sriwijaya Di Palembang Yang kedua Saya lulusan UNPAS Oke UNPAS itu apa ya Pak? UNPAS ini Banyak orang sangka UNPAS itu dari Bandung Tapi sebetulnya tidak Universitas Pasar 16 Di Palembang juga Jadi memang karena saya dari kecil Nah kenapa saya sebutkan ini Karena itu membawa saya Berinteraksi Dengan berbagai macam Kelompok manusia Tua muda Laki perempuan Ya dari berbagai macam Suku Nah ini membuat saya Terbiasa untuk bergaul ya Nah kemudian dalam perjalanan Saya juga aktif di organisasi Terus tentunya kita mengikuti Perkembangan berita-berita Segala macam Nah Yang lain juga adalah Kebetulan kami memang dari kecil Dari SMP itu sudah Kursus Bahasa Inggris ya Selain Bahasa Inggris di sekolah Dan kemudian Kemlu buka Nah ini yang menarik juga nih Kemlu itu Mempunyai dua pola penerimaan Calon diplomat Pertama Adalah Itu dibuka secara umum Dibuka secara umum Siapapun boleh ikuti Sesuai dengan tentunya Persaratan yang ada ya Jurusan-jurusannya Tapi juga Kemlu melakukan Talent scouting Untuk mencari Bibit-bibit diplomat Dari putra-putra daerah Yang terbaik Nah ini biasanya Kemlu bekerjasama Dengan beberapa Universitas di daerah Yang belum terwakili Di dalam Apa namanya Diplomat kita gitu ya Karena diplomasi ini kan Mewakili kepentingan bangsa dan negara Nah kalau cuman Hanya warga tertentu Itu kan tidak Kurang bagus ya Nah ini barangkali yang Yang terjadi Alhamdulillah Saya menjadi bagian dari itu Tapi bukan berarti Dia cek kosong loh Jadi tetap Harus ada tes Dan kalau tes itu Kita lulus Maka kita harus Ikut pendidikan Sekolah dinas luar negeri Atau Diplomatic school Yang dikelola oleh Kementerian luar negeri Wow luar biasa Itu berapa lama tuh Pak Prosesnya Pak Biasa ya kayak Proses Kalau sekarang ini Seleksinya seperti Seleksi pegawai negeri Biasa Tapi tentu ada konten khusus Untuk Kemlu ya Nanti ada tes pengetahuan umum Ini bagus nih untuk adik-adik Saya share juga Kalau ada adik-adik mahasiswa Yang berminat untuk menjadi Diplomat Bekali diri dengan pengetahuan umum Yang luas Rajin membaca Ya Baik itu Informasi tentang tanah air kita Maupun juga informasi tentang Negara-negara tetangga kita Negara Termasuk hubungan internasional Intinya rajin baca Rajin berbicara Rajin berdiskusi Kuasai bahasa asing Dan Ingat Jangan lupa jati diri kita Nah dari situ nanti Kesempatan untuk menjadi diplomat itu terbuka Terbuka luas gitu ya Pak Luas Oke baik kalau begitu Kemudian Kalau misalkan kita Berbicara tentang peranan keluarga nih Pak Boleh share gak sih Pak Bagaimana peranan keluarga Dalam menunjang karir Bapak Sebagai seorang diplomat Ya Alhamdulillah Keluarga ini Adalah Karena begini Ketika saya menjadi seorang diplomat Saya masih bujangan Ya Saya sampai dengan Pendempatan pertama Jadi beberapa tahun setelah Saya jadi diplomat Saya masih bujangan Jadi Baik keluarga inti Di mana saya berasal Maupun keluarga yang kemudian Kami bentuk sebagai Suami istri dan anak-anak Alhamdulillah Semuanya memberikan dukungan Karena Kami meyakini Apapun pekerjaan yang kita lakukan Dengan niat yang baik Dia akan menjadi satu pahala Satu ibadah Dan Itu akan memberikan manfaat Buat orang banyak Jadi support dan dukungan keluarga Ada disitu Cuman memang Ada tantangan barangkali ya Buat diplomat ini Adalah ketika kita bertugas Keluar negeri Kita tidak bisa memilih Tempat dimana kita pergi Ini yang sulit Kadang-kadang kita dapat negeri yang enak Kadang-kadang kita dapat negeri juga yang Ya negeri yang bermasalah Gitu ya Kita tahulah Di dunia ini banyak sekali Negara yang berbeda-beda Kadang-kadang kita harus dengan anak Kadang-kadang kita harus pisah dengan anak Bahkan ada yang lebih berat lagi Kalau itu di Harship Post Dia harus pisah sama anak dan istri Nah Tapi yang penting adalah Keluarga itu solid Dukungan itu diberikan Dan Apa namanya Do your best lah kira-kira ya Berikan waktu yang terbaik Sesempit apapun Untuk bercengkrama dengan Anak-anak Ya dengan istri Dengan istri tentu ya Masa pula dengan istri kita Nggak bercengkrama ya Tapi dengan anak juga Kita harus lakukan itu Sehingga mungkin Pendekatannya adalah Quality time Ya Quality time itu penting Mungkin dari segi curahan waktu Tidak banyak Tapi Begitu ketemu Betul-betul itu dirasakan Satu hal yang memang dibutuhkan oleh anak-anak Dan bisa menambahkan energi gitu ya Betul sekali Betul sekali Dan bagus Kalau kita ketemu dengan anak-anak Kita juga merasa muda Karena kita juga seperti anak-anak Banyaknya kayak anak-anak soalnya kan Bisa Bisa ya Oke Nah terkait itu nih Pak Di salah-salah kesibukan Bapak Boleh tahu kan nih Pak Bagaimana sih seorang Bapak Duta Besar gitu ya Memanfaatkan Me time Spesial waktunya untuk Bapak Kalau pribadi saya Saya sebetulnya Ya suka baca juga tentu ya Suka baca juga Suka ngobrol ya Suka Minkob samarot ya Dan saya sebetulnya mungkin dari kecil Terbiasa Utak atik di dapur juga Jadi Entah itu belanja Masak Itu saya suka Termasuk makannya Nah yang barangkali kadang-kadang tidak tuntas adalah Ketika saya habis masak itu Saya membutuhkan kehadiran orang lain untuk membereskannya Supaya saya berbagi Berbaginya bagian terakhirnya gitu ya Oke 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 Berarti itu ya Pak tadi Pak ya Iya Oke Berarti bisa masak juga dong nih ya Pak ya Bisa lah Bisa ya Oke Berarti nanti kita juga bisa nih ya Pak Dengan senang hati Oke baik Abis itu langsung Tanpa Tanpa Kata-kata Wani Piro ya Oke Oke baik kalau gitu Kita langsung Beralih Ini agak serius nih Pak Pertanyaan ya Pak Iya boleh Kalau misalkan sekarang Sebagai Bapak Duta Besar gitu ya Apa sih Prioritas Bapak Selama Bertugas Sebagai Dubs Di KK ini Baik Makasih Ibu Umu Wah ini semakin sore Semakin berat pertanyaannya nih ya Jadi kalau diplomasi itu Yang digariskan oleh Ibu Menlu ya Itu ada empat pilar sebetulnya ya Jadi pertama kita adalah diplomasi yang berkaitan dengan Kedaulatan negara kita ya Yang kedua tentunya yang berkaitan dengan Perlindungan warga negara ya Nah seiring dengan COVID ini Juga ada tambahan sedikit ya Itu ada diplomasi ekonomi Tapi itu dikaitkan dengan Perlindungan warga negara Karena menyangkut bagaimana kita memberikan Jaminan kesehatan Di tengah wabah COVID yang merebak Mungkin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga Memperhatikan Ibu Menlu begitu sibuk Bersama Menteri Eric dan dari kesehatan juga Untuk memperoleh vaksin dari berbagai belahan bumi Nah ini menunjukkan bahwasannya apa Diplomasi kesehatan di era seperti COVID ini Menjadi sangat penting Dan mungkin ada yang mengikuti berita ya Kemarin Alhamdulillah Ibu Menlu terpilih sebagai salah seorang co-chair Bersama dengan Menteri dari Kanada dan dari Ethiopia Untuk kerjasama Pengolahan Perolehan vaksin Bagi masyarakat di dunia Ibu Menlu dan dari Ethiopia Mewakili negara berkembang Dan Kanada mewakili negara maju Jadi ada satu tanggung jawab bersama Yang kita berikan Jadi itulah barangkali wujud dari diplomasi Yang menciptakan perdamaian dunia Tapi bukan perdamaian dalam artian sempit Juga bagaimana menciptakan dunia yang stabil Dunia yang tenang Dunia yang sehat Kira-kira begitu ya Nah ini pilar-pilar diplomasinya ya Nah sekarang bagaimana prioritas kita disini di Qatar Nah prioritas kita di Qatar ini Tentu Qatar ini kan salah satu Apa namanya Salah satu negara yang mempunyai Diaspora Indonesia Yang cukup lumayan besar jumlahnya Tapi Dia adalah Sangat dinamis begitu ya Jumlahnya cukup banyak Nah kita memberikan perlindungan dan pemberdayaan Kepada warga negara kita disini Selain kita memberikan tentunya pelayanan Nah diaspora Indonesia bisa menjadi bagian kerjasama Dalam melaksanakan diplomasi itu Baik dalam diplomasi yang berkaitan dengan sosial budaya Maupun dalam hal ekonomi Nah di bidang ekonomi Tentu diplomasi ekonomi menjadi sangat penting Kita tahu Qatar adalah negara yang kaya raya Negara yang ingin selalu melakukan diversifikasi ekonominya Dan pada sisi lain Indonesia adalah negara berkembang Yang terus membangun potensi ekonominya besar Membutuhkan investasi yang besar Nah ini barangkali kita bisa bekerjasama Meyakinkan agar investasi dari Qatar ke Indonesia Menjadi lebih banyak lagi dibandingkan dengan Apa yang sudah berjalan selama ini Mungkin kalau saya boleh ya menambahkan sedikit Ada beberapa investasi Qatar yang sudah dilakukan di Indonesia Mungkin bapak dan ibu-ibu sebagian juga sudah tahu Ada yang namanya QNB di sektor perbankan Ada yang namanya URIDU di sektor telekomunikasi Ada juga yang di sektor energi Kemudian juga insya Allah nanti di sektor pariwisata Dalam artian pembangunan resort atau hotel-hotel Insya Allah mudah-mudahan kerjasama ini dapat terus meningkat Kemudian juga yang saya merasa bangga Adalah apa namanya Di Qatar ya Ada supermarket Indonesia yang jumlahnya cukup lumayan loh Banyak ya Pak ya Iya loh Ada empat kalau saya nggak salah Dan terakhir itu yang saya diminta untuk meresmikan adalah Bandung Food Center ya Itu di mana ya Bandung Food Center itu di Di Wakra Nah ini luar biasa loh Dan artinya kehadiran tokoh-tokoh ini juga bisa menjadi bagian dari Mendatangkan produk-produk Indonesia yang lebih banyak Mari kita cintai produk Indonesia Dan dengan itu kita bisa berbagi produk tersebut, info tersebut Kepada sahabat-sahabat kita dari warga negara yang berbeda yang ada di sini Betul, dengan begitu produk kita juga makin dihargai mungkin ya Betul, betul Mbak Umu Betul Baik kalau begitu Kemudian Tadi mungkin ini udah sempat di mention sedikit sama Bapak ya Untuk yang profilnya Nextnya adalah kita mau menjawab beberapa pertanyaan dari Teman-teman dari sahabat WNI yang ada di Qatar nih Pak Salah satunya dari Angling Soekardi Beliau bertanya, kapan paspor baru yang masa berlaku 10 tahun diterapkan Dan kenapa kita tidak bisa bikin e-paspor di Doha? Wah ini semakin detail pertanyaannya nih ya Luar biasa nih Saya terima kasih dan saya sangat menghargai Apa namanya Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Ini menunjukkan satu keperdulian bagi masyarakat Indonesia di sini Tentang hak-hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut Mari kita lihat pesan-pesan berikut ini Mari kita nikmati kopi kita sejenak Minum kopi dulu, oke Bismillah Alhamdulillah Luar biasa kopinya loh Pak Tau kopi dari mana? Dari mana Pak? Ini kopi dari Indonesia Wah luar biasa Kami selalu kopi sejenak Dan saya selalu, Mbak Umu Saya coba ketika saya ketemu dengan kontrapat di sini Saya bawa hadiah kopi Indonesia Paling tidak kopi dulu yang saya bawa Barangkali nanti yang lain Baik, kita kembali kepada pertanyaan Kembali kepada laptop ya istilahnya ya Jadi untuk e-paspor ini Hingga saat ini memang belum dapat dibuat di luar negeri Termasuk di KBRI Doha Bukan kami tidak mau memberikan layanan itu Tapi kebijakannya memang masih terbatas Bahkan di Indonesia sendiri Itu baru dilakukan di beberapa kota besar saja Seperti di Jabodetabek ya Jakarta, Medan, Makassar, Surabaya Dan mungkin beberapa kota lain Jadi ini memang masih terbatas Tapi insya Allah nanti Kalau memang sudah waktunya Biasanya kami akan selalu mewartakan Akan memberikan info Pada kesempatan pertama Prinsip kita adalah memberikan Apa namanya Layanan terbaik pada masyarakat Pada kesempatan pertama Jadi masa berlaku 10 tahun ini Sudah ada peraturannya memang Tapi untuk yang e-paspor Insya Allah nanti kita akan Sampaikan pada kesempatan berikutnya Dan pasti kita akan update di media sosial kita ya Pak Oh iya Jadi jangan ketinggalan berita-berita kita Langsung aja follow semua Instagram kita Eh semua media sosial kita ya Oke Maaf ya Pak itu pesan susulan gitu boleh ya Boleh dong Jangan pernah rugi Oke baik Nextnya ini ada dari Sebentar ya Winifiolenesia Beliau bertanya Afwan izin bertanya Adakah jalur mutasi dinas ke sini Ini mutasi dinas nih kayaknya Oh maksudnya gimana ya Bu Winni ya Oke Bu Winni Saya coba Saya coba memahami ya Pengertiannya kalau dinas itu Apakah dinas dari pemerintahan Atau dinas dari swasta ya Kalau dinas dari swasta Tentu ada mekanisme Tergantung kepada Perusahaan tersebut ya Terus kalau kita Tentu akan membantu Proses perpindahan Karena Pergerakan seorang warga negara Di satu negara ke negara lain Tentu ada prosedurnya Tapi kalau itu menyangkut perpindahan Tugas instansi pemerintah Nah kita disini Belum punya Kantor pemerintahan Selain Kedutan Besar Republik Indonesia Nah kalau Kedutan Besar Republik Indonesia ini Intinya Semua Pengaturan Mutasi Dan Apa namanya Pengaturan kepegawaian Itu dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri Ya Jadi kalau yang Bekerja disini Para diplomat Namanya Home Staff ya Termasuk atasi teknis Kalau disini kan ada atasi tenaga kerja Itu semua diatur oleh Kementerian Luar Negeri Kemudian juga Itu umumnya adalah Bukan umumnya Mereka adalah PNS ya Mereka adalah Pegawai Negeri Sipil Atau ASN istilah sekarang Kecuali Duta Besar bisa saja Berasal dari Non-Karir Tapi saya sendiri adalah Pejabat karir ya Memang saya dari bawah Bekerja sebagai diplomat dari Sejak 30 tahun yang lalu Lebih dari 30 tahun yang lalu Nah kemudian Ada juga dikenal disini Teman-teman yang bekerja Sebagai lokal staff Atau pegawai setempat Nah Ini juga Prinsipnya Adalah berdasarkan kontrak ya Yang itu Recruitmentnya Dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri Barangkali itu Yang saya bisa berikan jawabannya Tapi nanti Kalau misalnya memang Siapa tadi namanya? Winnie Saya panggil Mbak Winnie Atau Bu Winnie ya Kalau memang nanti Kepengen bertanya lebih jauh Kita bisa bahas Pada kesempatan berikutnya Tapi Untuk saat ini Kira-kira gambarannya demikian Oke baik Terima kasih banyak ya Pak Nextnya Ini ada dari Ayana Onayu Sekali lagi saya mohon maaf Kalau misalkan ada Salah pengucapan nama Beliau bertanya Assalamualaikum Pak Duta Besar Ridwan Hasan Saya mempunyai dua pertanyaan Ada dua nih ya Pak ya Yang pertama Adakah lowongan magang Di kedutaan Tanpa harus tes dulu Di Jakarta Kemudian yang kedua adalah Apa benar sekarang Kalau membawa HP Yang dibeli di luar negeri Itu tidak bisa digunakan Kecuali membayar pajak dulu Di airport Ini kayaknya mau beli HP baru mungkin Oke Jadi Yang bertanya ini Namanya Ayana Ayana Onayu Onayu Ini nama yang langka ini Kalau dalam ilmu ekonomi itu Sesuatu yang langka itu Nilainya sangat tinggi Luar biasa ini Ini Ayana Mestinya perempuan ya Mestinya perempuan ya Betul Baik Pertanyaan pertama Untuk bisa magang Di kedutaan Di KBRI ya KBRI pada dasarnya Kalau untuk magang Magang dalam artian Untuk mahasiswa ya Magang untuk mahasiswa Yang akan menyelesaikan sekolahnya Kita sangat welcome Karena kami menganggap Itu bagian dari tanggung jawab kami Mungkin kalau di perusahaan Ini istilah saya sendiri ya Kalau di perusahaan Ada isinya CSR ya Corporate Social Responsibility Tapi kalau kita mungkin Bentuk CSR nya Adalah memberikan kesempatan Adik-adik kita Mahasiswa yang ingin belajar Bekerja Memperoleh pengalaman Nah Hal seperti ini Tidak membutuhkan tes Tidak perlu tes Tapi Saratnya satu Antara lain ya Ada surat dari kampusnya Bahwa menyebutkan Si Fulan Atau Pulana Namanya ini Adalah mahasiswa Semesta sekian Jurusan ini Dalam rangka menyelesaikan sekolahnya Ada kewajiban untuk Mengikuti ini Nah itu kita bisa Kita bisa membantu Nah kami bisa menyediakan tempat Kami bisa menyediakan bimbingan ya Pengetahuan dan sebagainya Namun demikian Mohon maaf dengan segala keterbatasan yang ada Mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban finansial Misalnya Kalau datang dari Indonesia Tiketing ya harus tanggung sendiri ya Kita tidak bisa menyediakan akomodasi ya Dan sebagainya Itu menjadi tanggung jawab pribadi Tapi Tapi tentu saja tidak bisa mungkin sekaligus 10 orang gitu ya Biasanya kalau yang magang itu Pengetahuan saya Dalam satu KBR itu Satu dua orang lah Biasanya begitu Kira-kira gitu Berarti welcome ya Sekali lagi teman-teman Kalau misalkan memang tertarik Untuk magang di kita Boleh banget Tapi tetap harus ada Surat pengantar Ada surat pengantar Kemudian ada CV-nya dia Ya mungkin Dia sendiri menulis surat juga Jadi kita lihat nih apa nih Nah kedua Kita juga nanti ketika magang ini Prinsipnya kita ingin membantu Pengembangan kapasitas yang bersangkutan Jadi yang bersangkutan harus tahu Dia maunya apa Jangan sampai nanti Sudah disini Dia tidak mengerti gitu ya Kepinginnya apa gitu ya Nah kalau dia sudah tahu Oh saya ingin ini, ingin ini Jadi ada riset duluan lah Mengenai apa yang ingin dia lakukan Oke, baik Noted kalau begitu Nextnya untuk yang Pertanyaan keduanya nih Pak Kalau misalkan mau membeli HP Yang dibeli di luar negeri Apakah itu tidak bisa digunakan Kecuali membayar pajak dulu Di airport atau gimana tuh? Ya Seingat saya ya Sepengetahuan saya Nanti mungkin Mbak Umu mungkin bisa juga Mungkin punya info juga kali ya Seingat saya Itu memang ada aturannya Kalau dia Dengan nilai tertentu ya Dengan nilai tertentu Kalau saya tidak salah Kalau harganya itu Di atas 500 dolar Maka ada ketentuan Barang-barang seperti itu Akan dikenakan Biar masuk Ya Jadi intinya Ikutin saja Peraturan-peraturan itu ya Kalau dia tidak Masuk kategori itu Mungkin tidak ada masalah Sebetulnya ya Tapi kalau nilainya di atas 500 dolar Maka ada ketentuan yang berkaitan Dengan Pengenaan dia masuk Betul sekali Dan ini juga terkait Untuk pendaftaran IMEI-nya Pak Dari Handphone yang baru Nah itu juga ya Pendaftaran IMEI-nya Ini biasanya anak-anak muda Lebih pandai nih Seperti Ibu Umu nih Kalau urusan-urusan yang berkaitan Dengan Apa namanya IT ya Jadi istilahnya itu tadi IMEI ya IMEI itu apa kepanjangannya Mbak Umu ya IMEI kepanjangannya adalah Nanti kita coba cari ya Di sini Nah oke Tapi intinya begitulah ya Iya betul sekali Oke Nextnya ini ada Pertanyaan dari Mbak Sinta Dari 6 kali penempatan Bapak Pos mana yang paling berkesan Negara mana yang paling berkesan nih Pak Waduh Nah ini Ini pertanyaan yang Lagi-lagi pertanyaan yang tidak mudah Satu lagi Pak Dan kenapa Pak Iya Ini pertanyaan yang tidak mudah Tapi bukan karena saya diplomat Buat saya Setiap tempat saya ditugaskan Selalu ada plus minusnya Penempatan pertama nih Itu menarik Tidak terlupakan Karena berangkat bujangan Pulang ke keluarga Kemudian penempatan kedua Itu saya di Kolombia ya Penempatan kedua saya di Jepang Menarik juga Karena anak saya lahir di sana Anak kembar saya gitu ya Tentu Pasti dari segi pekerjaan Luar biasa ya Jepang merupakan Negara mitra ekonomi kita terbesar gitu ya Dan saya pernah juga di Washington Juga menarik Karena sekolah Anak-anak Segala macam ya Dan itu kan negara besar Banyak-banyak Peluang Dan macam-macam lah ya Kemudian saya pernah di Singapura Negeri yang terdekat dengan kita Juga Banyak sekali Jadi sulit kalau saya dikatakan Mana yang menarik Semua tempat menarik Jadi yang penting adalah Menurut saya Do your best Dimanapun kita berada Dan Sebagai diplomat Berteman dengan semua orang Baik dengan orang setempat Entah itu pejabat pemerintah Entah itu pengusahanya Entah itu masyarakat biasa Termasuk juga dengan warga negara kita Dan warga negara asing Nah dalam kaitan ini Saya kepingin juga Kasih pesan ini Sama warga kita nih ya Masyarakat Indonesia di Qatar ini kan luar biasa sekali Aktif Kegiatannya banyak Profesinya macam-macam Hobinya banyak Nah dari hobi itu Dan dari tempat bekerja itu Pasti banyak kenalan Nah mari kita sama-sama menjadi duta bersama Saya yang menjadi duta besar Berkantor di KBRI Bapak-bapak dan ibu-ibu Dan teman-teman sekalian Menjadi duta-duta yang berkantor di Negeri yang luas ini Dan tolong yakinkan Tentang Nama baik Indonesia Produk Indonesia Pariwisata Indonesia Semuanya Untuk kemaslahan bangsa dan negara kita Betul sekali Itu yang paling penting Kita menjadi brand ambasador Untuk negara kita sendiri ya Pak Nah itu dia tuh Betul Berarti semua negara Berkesan lah ya Pak ya Semuanya ya Saya selalu berpikir begitu Semua tempat pasti ada Plus dan minusnya ya Saya sebelum ini di Dubai Tentu Dubai menarik Ternyata saya kesini juga Luar biasa Negaranya begitu dinamis Melakukan pembangunan Dengan konsep yang jelas Bagaimana Melangkah ke depan Oke baik Berarti Secara gak langsung tadi Kurang lebih Bapak Bisa menguasai Bahasa Spanyol Jepang ya Pak ya Saya kalau Ya Kalau bahasa asing pertama Yang saya kuasai adalah Bahasa Inggris Bahasa asing kedua Adalah bahasa Spanyol Bahasa asing ketiga Bahasa Jepang Tapi Masalahnya durasi Kalau saya berbicara Bahasa Jepang Dan bahasa Arab Itu insyaallah Dalam waktu Satu dua menit Saya akan fasi sekali Tapi setelah itu Itu agak repot itu Oke setelah itu Udah halas Dan yang paling penting Saya juga Mahir dalam berbahasa Indonesia Dan berbahasa Palemba Luar biasa Luar biasa Saya juga itu sih Pak Kalau bahasa Indonesia Saya bisa sih Pak Bahasa Palembang Saya juga bisa Oke Nextnya ini Ada pertanyaan Bagus sekali nih Pak Dari Agri Beliau bertanya Blokade oleh Negara-negara Tetangga Qatar Ini sudah mulai dicabut Kira-kira Bagaimana Bapak memandang Hal tersebut Apakah ada peluang Bagi Indonesia Seiring dengan Dicabutnya Blokade tersebut Baik Pak Agri Ini luar biasa Pertanyaan yang juga Sangat timely Pertama Ketika Kita mendapat Kabar Blokade ini Dibuka Kami Mengucapkan Syukur Alhamdulillah Sebagai Warga Indonesia Yang tinggal di Qatar Sebagai Sahabat Bagi Qatar Sahabat Bagi Saudi Sahabat Bagi Negara-negara lain Yang terlibat Dalam blokade itu Tidak ada kata lain Adalah Alhamdulillah Nah Ketika pintu dialog Dibuka Saya selalu Yakin itu ya Ketika pintu dialog Dibuka Ketika Bab Silaturrahmi Dibuka Maka Bab Rizki Pun akan terbuka Ini selalu Saya sampaikan Bukan Ya saya tahu Disini banyak Para Kiai Para Ustadz ya Nah Sekarang Apakah dia akan Memberikan kemudahan Saya yakin Karena Pintu masuk Sudah terbuka Dan celahnya banyak Nah tinggal sekarang Bagaimana Kita memanfaatkan itu Nah Alhamdulillah Saya juga Dari hari ke hari Selama saya dua bulan Disini Saya berusaha Untuk ketemu Dengan berbagai pihak Belum Minggu lalu Saya ketemu dengan Apa nanya Wakil dari perusahaan Saya gak usah sebutkan Nama perusahaannya Tapi mereka baru Ke Indonesia Mereka melihat Peluang bisnis mereka Dan mereka diskusi Dengan saya Hari ini juga Saya ketemu dengan Pejabat disini Juga kita Membicarakan itu Jadi mudah-mudahan Peluang itu Dapat terus meningkat Nah demikian juga Halnya dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang Juga punya usaha Disini Saya kira dengan Dibukanya Blokade ini Akan semakin mudah Lagi Masuknya Produk-produk Indonesia kemari Dan mudah-mudahan Nanti seiring dengan Covid selesai Atau berkurang Atau semakin Terkol dengan baik Maka Arus pariwisata pun Dapat terus meningkat Makasih Betul sekali Karena Apalagi di Indonesia Banyak banget ya Pak Yang bisa di eksplor Kalau misalkan nanti Masyarakat-masyarakat luar Pengen ke Indonesia Gitu ya Pak ya Iya Oke Nextnya Ini dari Bapak Rio Again ini banyak banget Pak Pertanyaannya Pak Gak apa-apa Kita coba aja Oke baik Ini dari Bapak Rio Beliau bertanya Mohon dijelaskan Pak Dubas kemarin Ada anjuran Untuk mengisi Data diri Dan keluarga Di Kemenlu Seberapa penting Data yang masuk Ke Kemenlu Ya Untuk pengisian Data diri ini Intinya begini Setiap Warga negara Indonesia Kalau dia Bepergian Keluar negeri Melebihi Satu minggu Itu kan ada Ditulis di paspor ya Agar Dia mendaptarkan dirinya Kepada Perwakilan Republik Indonesia Nah perwakilan Republik Indonesia Ini adalah Ibaratnya Rumah Bersama kita Rumah besar kita Tentu saja Kita tidak pernah berpikir Tidak boleh berharap Bahwasannya akan terjadi Sesuatu dan lain hal Tetapi Tetapi Ketika misalnya Data itu ada Maka Akan sangat Mempermudah Komunikasi Komunikasi Kita Termasuk Komunikasi Dalam kondisi Kondisi sulit Jadi Saya kira Ini sangat penting Karena Kehadiran warga negara kita Juga di satu tempat Tentunya Akan menjadi Bagian Tadi saya sampaikan Bagian dari Diplomasi kita Sekaligus juga Data tersebut Akan sangat bermanfaat Dalam memberikan Perlindungan Bagi Warga negara kita Betul sekali Oke Baik Kemudian Nextnya ini dari Pak Ali Mustafa Beliau bertanya Kapan kita punya Sekolah Indonesia Di Qatar Untuk putra putri Indonesia Nah ini Ini challenging question ini Pak Ali Mustafa Luar biasa nih Saya senang Kalau lihat Pak Ali ini Banyak Hal-hal baru Yang memacu Apa ya DNA kita ya Untuk berpikir Dan bergerak positif Saya sebetulnya Berpikir Itu hal yang bagus Adanya sekolah Indonesia Di sini Adalah hal yang bagus Apalagi jumlah Apa namanya Warga kita itu kan 17 ribu Kira-kira ya Nah dari 17 ribu itu Saya tidak tahu Berapa orang Tapi mungkin Ada kisarannya Bisa 2 ribu anak Barangkali ya Nah Tapi lagi-lagi Ada kebutuhan Tidak dari warga negara Kita di sini Ya Dan untuk membangun Sekolah itu Tentu Ada proses Dan assessment Yang harus dilakukan Dari berbagai angle Mungkin nanti Kita bisa Brainstorming Secara khusus Mengenai hal ini Namun demikian Namun demikian Pengertian sekolah Kalau saya boleh sharing sedikit Sekolah itu Tidak semata-mata Sekolah secara fisik Gedungnya harus Gedung anu Misalnya Atau Harus dengan Apa namanya Maksud saya begini Jadi Ada sekolah formal Yang diikuti oleh Anak-anak kita Tapi ada juga Sekolah yang sifatnya informal Jadi sifatnya pendidikan Nah Mensiasati itu Saya kira Pak Ali pun Sudah mendengar Dan mendapatkan informasi Dan ini bagus juga Kita untuk sharing ya Kira-kira Di bulan Desember yang lalu Kita Ini Pak Ali juga nih Pak Ali Murtado Tapi nya Ya Sebagai event tersebut Kita Telah melakukan Semacam Temu wicara ya Semacam Focus group discussion Dengan beberapa warga kita Mengidentifikasi Beberapa Hal yang kira-kira Bermanfaat Bagi Pendidikan Keindonesiaan Bagi anak-anak Indonesia Yang ada disini Nah ini mungkin Tahapan ini dulu Yang barangkali kita garap Jadi sebelum kita punya Sekolah nanti secara fisik Itu yang harus kita Bicarakan secara lebih dalam Dengan asesmen yang panjang Tentunya Tapi paling tidak Kita sudah melakukan Berbagai macam Kegiatan-kegiatan Yang dapat meningkatkan Pemahaman anak-anak Indonesia Tentang keindonesiaan Seperti bahasa Indonesia Pengetahuan keluarga negaraan Bahkan yang sifatnya Semi entertainment Ada grup paduan suara Dan banyak lagi yang bisa kita lakukan Ada juga kegiatan menari Dan sebagainya Itu mungkin bisa kita lakukan Satu kali seminggu Dua kali seminggu Dan sebagainya Baik Oke terima kasih banyak Sama-sama Ini terkait tadi Yang sempat di mention Sama Bapak Dubes ya Jadi kita ada paduan suara Kemudian kita juga ada pendidikan Cerita Katulis Tiwa Dan juga pendidikan Bikta Jadi itu semua Sudah ada di media sosial kita Dan ini kita sudah Buka pendaftarannya nih Pak Jadi please banget Untuk join Karena pasti gak akan nyesel Karena seru banget acaranya Oke thank you Nextnya Ini terakhir nih Pak Boleh ada kata Sambutan gak sih Pak Atau ada pesan dan kesan gak nih Pak Untuk warga yang ada Warga Indonesia yang ada di Qatar Ya baik Mungkin tadi sudah ya Saya sampaikan ya Tapi ini bukan pesan Kalau pesan kepada warga itu Kesannya Kayaknya saya itu orang tua gitu ya Sebetulnya kan Banyak yang lebih Apa namanya Ya saya tidak mau katakan lebih sepu ya Banyak orang-orang yang lebih Berpengalaman dibandingkan saya Tapi barangkali sharing lah Intinya pertama Sebagai warga negara Indonesia Yang tinggal di negeri asing ya Termasuk di Qatar ini Mari kita menjadi warga yang baik Yang tinggal di sini Baik dalam artian mengikuti Peraturan-peraturan setempat Termasuk yang berkaitan dengan penanganan COVID ya Untuk kemaslahatan Jadi peraturan tersebut menyangkut kemaslahatan kita Itu satu Yang kedua Ketika kita juga bergaul dengan baik Bergaul dengan baik Dengan berbagai macam kalangan Itu bapak-bapak dan ibu-ibu Seperti tadi saya sampaikan Telah juga menjadi seorang duta-duta bangsa Yang itu akan Sangat membantu pekerjaan yang dilakukan di KBRI Jadi kita akan berjalan seiring Dalam melakukan diplomasi bersama-sama itu Nah Kemudian Yang lain adalah Tentu keperdulian Keperdulian terhadap sesama Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian Sudah melakukan itu Sebagai Warga diaspora Indonesia yang sukses Di Qatar Tentu kita punya tanggung jawab juga Untuk bisa sharing Membantu Kehidupan warga-warga kita Di tanah air yang juga membutuhkan Saya kira itu Dan Mari tetap kita galang Rasa persatuan dan kesatuan kita Mari kita Bersama-sama bahu-membahu Untuk kemaslahatan dan kebaikan kita Dan Jangan pernah lupa Bahwasannya KBRI KBRI adalah Rumah kita bersama KBRI Siap untuk memberikan layanan Setiap saat Tapi Tentu saja Kami juga harus mematuhi Aturan yang berlaku Prosedur dan sebagainya Tapi esensi pelayanan Tidak pernah berubah Barangkali itu Ya Insya Allah Kita dapat berjumpa lagi Pada kesempatan berikutnya Amin Pastinya ya Oke Ini kita udah mau selesai nih Pak Tapi sebelum itu Saya mau nanya nih Kan kita Yang kita tahu Bapak Baru ulang tahun kemarin ya Pak Yang ketiga bulan ya Pak Di Katar Ya kan ya Ulang bulan Ulang bulan Ulang bulan ya Nah Udah kemana aja nih Pak Kira-kira di Katar Pak Ini ulang bulan ya Saya datang tanggal 8 November 8 November 8 Desember 8 Januari Jadi sudah ulang bulan yang ketiga ya Alhamdulillah Saya Karena di Mungkin dimanjakan oleh masyarakat saya ya Saya berterima kasih sekali loh Ternyata dalam waktu yang begitu singkat Saya sudah berpergian ke banyak tempat Baik itu di Doha maupun di Di mana Di Di Luar Doha ya Di Al-Khor Dukan Di Mesra ya Di Wakra Masaid ya Masaid atau Mesaid Lidahnya masih lidah Indonesia nih Jadinya Masaid aja gitu ya Dan juga di Doha Dan saya senang juga Saya ketemu dengan berbagai macam Kelompok masyarakat kita Dari berbagai macam latar hobi Dan itu Sangat Membuat saya mengenali Lebih jauh Tentang negeri ini Di samping Saya juga Telah mengunjungi museum ya Menurut saya penting Untuk melihat museum disini Supaya kita disini pun kita memahami Lebih dalam sejarah dan budaya bangsa ini Betul Dan museumnya luar biasa Bagus Luar biasa Bagus Betul sekali Oke ini ada Terakhir nih Pak Yaitu Pesan Pesan akhir kita mau Sampaiin kepada Sahabat Jangan lupa untuk Jaga kesehatan selalu Dan juga Menggunakan masker Pastinya Sama Apa ya Tidak Jangan berkerumun Terlebih dahulu mungkin kali ya Pak Menghindari Menghindari Seperti itu ya Pak Dan tetap sesuai Sesuai arahan dari pemerintah Kemudian untuk hotline KBR Idoha Ini bisa kita Ipokan di nomor 333 333 22 875 Oke Kemudian yang terakhir Kita Minta tolong nih Jangan lupa teman-teman Untuk subscribe Youtube kita Dan juga Follow beberapa Media sosial yang kita punya Bapak juga jangan lupa ya Pak Siap Oke Sama satu lagi Jangan lupa Sahabat bisa Langsung Berpartisipasi Untuk kasih Masukan ke kita Kira-kira Tema berikutnya Apa nih yang pengen dibahas Itu boleh banget ya Sama Jangan lupa Bertanya Di kolom komentar Juga boleh ya Oke Pak Dubas Terima kasih banyak Pak Atas waktunya Kita tahu sibuk sekali ya Pak Mohon maaf nih Jangan lupa Kita pakai masker dulu nih ya Pak Untuk terakhir ya Terima kasih Terima kasih banyak teman-teman ya Saudara saudara sekalian Sampai jumpa lagi pada Next episode Oke Bye Sampai jumpa lagi Episode Minkov sama Rod berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih.